Dan informasi terakhir saudara, bersepeda ke Tanah Suci. Seorang pesepeda asal Malang, Jawa Timur, Sayudi Prastopo berhasil tiba di Tanah Suci, Mekah dan Madinah dengan bersepeda. Ia menempuh perjalanan dengan jarak 27.000 km lebih dari Banyuwangi, Jawa Timur ke Arab Saudi. Diawali dengan berlatih bersepeda selama 16 bulan berkeliling Pulau Jawa, Sayudi Prastopo kini berhasil mencapai Mekah dan Madinah. Perjalanan pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini bermula dari Banyuwangi, 16 November 2023 lalu, dan tiba di Tanah Suci, 7 April 2024. Dalam perjalanannya, ia melewati sejumlah negara antara lain Malaysia, Tiongkok, Pakistan, hingga berakhir di Arab Saudi. Namun kedatangan Sayudi di Arab Saudi ini memang tidak bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji karena memakai visa turis. Meski demikian, ia merasa senang karena bisa mencapai tujuannya dengan berbekal uang saku 5 juta rupiah. Maka itu untuk haji atau itu apa? Saya sih sebenarnya konsep haji itu belum terpikirkan, karena regulasi haji kan mengenai keinginan kota pemerintah, Pak. Dan itu buat saya kan mungkin agak susah, karena dokumen saya cuma pasport saja. Jadi tantangan yang terbelat selama lewat mengejar durasi waktu visa, Pak. Jadi durasi waktu visa itu kan 30 hari, Pak, semua negara, karena visa saya turis. Itu saya harus kejar, jangan sampai overstay. Itu yang bisa, saya bisa cycling 15 sampai 20 jam, Pak. Bisa jadi saya nggak tidur itu, cuma 1 jam, 2 jam, istirahat saya cycling terus. Sayudi akan tinggal di Madinah selama 90 hari sesuai visa yang berlaku. Ia berharap selama di Madinah bisa membantu jemaah haji lansia dan sholat arbain. Terima kasih. Terima kasih.